Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi Hari ini kita akan membahas materi tentang film yang ketiga yaitu Platih Helmintes atau Cacing Pipih Platih Helmintes berasal dari bahasa Yunani yaitu platih yang berarti pipih dan helmin yang artinya cacing Jadi platih Helmintes adalah kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipih Cacing ini merupakan cacing yang paling rendah tingkatannya Ada pun jiri platih Helmintes antara lain Platih Helmintes merupakan hewan tripoblastik acelomata yaitu hewan yang terdiri dari tiga lapisan yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm tapi tidak mempunyai rongga tubuh tubuhnya berbentuk pipih dan simetrinya bilateral Platih Helmintes merupakan cacing yang tingkatannya paling rendah karena belum mempunyai sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem rangka Sistem pencernaan makanan berupa sistem gastrofaskuler belum mempunyai anus, jadi mulut juga berfungsi sebagai anus Platih Helmintes sudah mempunyai sistem saraf yaitu sistem saraf tangga tali alat ekskresinya berupa sel api reproduksinya secara aseksual dan seksual secara aseksual dengan cara fragmentasi dan secara seksual dengan cara perkawinan silang pada umumnya bersifat hermaprodit jadi dalam satu individu terdapat kelamin jantan dan kelamin betina habitatnya bisa di air tawar, air laut, di tempat-tempat lembab, atau parasit pada organisme lain berdasarkan bentuk tubuh dan sifat hidupnya, Platih Helmintes dibagi menjadi tiga kelas yaitu Turbelaria atau cacing berambut getar, Trematoda atau cacing hisap, dan Cestoda atau cacing pita yang pertama yaitu Turbelaria atau cacing berambut getar anggota Turbelaria kebanyakan hidup bebas bisa ditemukan di air tawar, air laut, tanah basah, dan parit tubuhnya berbentuk seperti daun, tidak bersegmen pada bagian epidermis terdapat bulu-bulu getar dan intestinumnya bercabang panjang tubuhnya berkisar antara 6-15 mm dan tidak mempunyai darah sistem pernafasannya secara difusi yaitu melalui seluruh permukaan tubuhnya contoh yang terkenal yaitu planaria perhatikan struktur planaria berikut bentuk tubuh planaria pipih seperti daun perhatikan gambar paling kanan planaria memiliki sistem pencernaan yang masih sederhana makanan akan ditangkap melalui tonjolan faring yang berada di tengah ventral tubuhnya makanan yang sudah ditangkap akan masuk ke usus yang bercabang-cabang untuk dicerna hasil pencernaan makanan akan berdifusi ke seluruh tubuh dan sisa pencernaan makanan dikeluarkan lewat mulut karena belum mempunyai anus planaria bersifat karnifora planaria dapat mengetahui kondisi gelap atau terang karena sudah mempunyai sepasang bintik mata di kepala planaria bersifat hermaprodit karena ovarium dan testis terdapat dalam satu individu tetapi proses pematangan tidak dalam waktu yang sama sehingga terjadi perkawinan silang sekarang perhatikan gambar yang di tengah sistem saraf pada planaria berupa ganglion sebagai saraf pusat yang terletak di bagian kepala ganglion akan mengalami pemanjangan oleh saraf tepi ke arah posterior antara kedua saraf tepi tersebut dihubungkan oleh capang saraf yang melintang sehingga tersusun sarafnya seperti tangga sehingga disebut sistem saraf tangga tali dan planaria memiliki alat ekskresi berupa sel api atau flame cell adalah gambar reproduksi aseksual pada planaria dengan cara fragmentasi fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru jadi pada saat cacing dipotong menjadi dua bagian atau lebih maka potongan-potongan itu akan melengkapi bagian tubuh yang hilang sehingga terbentuk individu baru yang utuh lagi ketika gambar yang A ketika planaria dipotong menjadi dua maka masing-masing potongan akan melengkapi bagian yang hilang dan tumbuh menjadi individu baru gambar yang B jika planaria dipotong dengan arah membucur dan kepala planaria dibelah maka akan terbentuk seekor planaria yang berkepala dua selanjutnya pembelahan akan dilanjutkan ke posterior sampai terjadi dua buah belaan dan tiap belaan akan tumbuh menjadi cacing yang lengkap seperti indoknya gambar yang C planaria dipotong menjadi tiga bagian yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor maka bagian kepala akan membentuk badan dan ekor sehingga tumbuh menjadi individu baru bagian badan akan terbentuk kepala dan ekor sehingga tumbuh menjadi individu baru bagian ekor akan terbentuk badan dan kepala sehingga tumbuh menjadi individu baru kelas yang kedua yaitu Trematoda atau cacing hisap kelompok cacing ini disebut cacing hisap karena memiliki alat penghisap atau sakr ada pun ciri-cirinya antara lain bersifat parasit pada vertebrata tubuhnya ditutup lapisan kutikula yang berfungsi untuk menjaga agar tubuhnya tidak tercerna oleh inangnya mempunyai alat hisap yang terletak pada mulutnya yang berfungsi untuk melekatkan diri pada inangnya cacing ini bersifat hermaprodit contohnya yaitu cacing hati pada ternak atau fasciola hepatica cacing hati pada manusia atau klonorkes sinensis dan cacing darah atau skistosoma japonikum ini adalah gambar struktur fasciola hepatica cacing ini memiliki panjang antara 2-6 cm memiliki alat penghisap pada bagian mulut dan bagian ventral atau perut alat ekskresinya berupa sel api sistem sarafnya berupa sistem saraf tangga tali cacing ini bersifat hermaprodit jadi ovarium dan testis terdapat dalam satu individu perhatikan siklus hidup fasciola hepatica berikut fasciola hepatica habitatnya di dalam hati ternak cacing ini menyerap makanan dari inangnya cacing hati dewasa akan bertelur kemudian masuk ke dalam usus dan keluar ke alam bebas bersama fesis kemudian telur akan menetas menjadi larva bersilia atau mirasidium selanjutnya mirasidium akan berenang mencari inang perantara yaitu berupa siput air tawar atau limnea kalau tidak bisa menemukan siput limnea maka mirasidium akan mati selama di dalam tubuh siput limnea kurang lebih 10-12 hari mirasidium akan berubah menjadi sporokista sporokista ini tidak bersilia sporokista kemudian berubah menjadi redia proses ini berlangsung secara partenogenesis dan redia berubah menjadi sercaria sercaria ini berekor dan mampu berenang bebas dengan ekornya sercaria akan menembus jaringan tubuh siput dan keluar berenang ke dalam air setelah itu sercaria dapat menempel pada rumput dan melepaskan ekornya kemudian menjadi metasercaria jika metasercaria yang menempel di rumput tadi termakan oleh hewan ternak maka akan masuk lagi ke dalam tubuh hewan ternak dan akan terulang lagi siklusnya contoh yang kedua yaitu klonorkes sinensis cacing ini merupakan cacing hati yang parasit pada manusia daur hidupnya sama dengan vascula hepatica tetapi inang perantaranya adalah ikan air tawar cacing ini dapat merusak sel-sel hati dan dapat menyebabkan kematian contoh yang ketiga adalah skistosoma japonikum atau cacing darah cacing ini parasit pada manusia babi, biribiri, kucing, dan binatang pengerat lainnya cacing darah dewasa hidup pada pembuluh balik atau pembuluh vena pada perut tubuh cacing jantan lebih lebar dibandingkan yang betina panjang cacing jantan antara 9-12 mm sedangkan cacing betina antara 14-26 mm cacing ini dapat menyebabkan penyakit skistosomiasis kelas yang ketiga adalah cestoda atau cacing pita cacing ini berbentuk pipih dan panjang menyerupai pita sehingga disebut dengan cacing pita kepalanya dilengkapi dengan mulut yang ada alat hisapnya dan kait atau rostelum sedangkan pada tiap proglutid terdapat ovarium dan testis cacing pita menggunakan skoleks untuk menempel pada inangnya cacing ini bersifat parasit pada hewan atau manusia dan tidak mempunyai sistem pencernaan karena menghisap sari makanan sel inangnya tohnya adalah taenia solium atau cacing pita pada babi dan taenia saginata atau cacing pita pada sapi ini adalah gambar struktur dari cacing pita cacing pita bentuk tubuhnya pipih dan panjang menyerupai pita sehingga disebut dengan cacing pita tubuhnya terdiri dari tiga bagian yaitu kepala atau skolek leher dan strobilus strobilus ini terdiri atas rangkaian segmen-segmen yang disebut dengan proglutid setiap proglutid dilengkapi dengan testis dan ovarium sehingga bersifat hermaprodit pembuahan berlangsung di dalam proglutid proglutid yang di dekat leher merupakan proglutid yang masih muda semakin ke belakang segmennya semakin besar yang merupakan proglutid yang sudah dewasa bagian kepala atau skolek dilengkapi dengan 4 alat hisap atau sakr dan alat kait atau rostelum ini khusus pada taenia solium atau cacing pita pada babi taenia saginata hanya mempunyai alat hisap saja tidak mempunyai alat kait ini adalah siklus hidup cacing pita pada sapi cacing pita hidup di dalam usus manusia dalam tubuh manusia cacing ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk telur pada proglutid yang terakhir mengandung telur yang sudah masak dan akan lepas dari rangkaian proglutid dan keluar bersama fesis bila proglutid termakan oleh sapi maka telur akan menetas menjadi larva onkotspir atau larva heksakan larva heksakan akan menembus dinding usus sapi menuju jaringan otot di dalam jaringan otot larva heksakan akan berkembang menjadi sisti sirkus selanjutnya jika manusia memakan daging sapi atau babi yang dimasak kurang sempurna maka sisti sirkus akan berkembang di dalam tubuh manusia lagi peranan pelatih helminthes dalam kehidupan yang pertama yaitu sebagai indikator adanya pencemaran lingkungan contohnya adalah planaria karena planaria ini suka hidup di perairan yang bersih atau yang belum tercemar untuk kelas trimatodas dan chestodas sebagian besar merugikan karena bersifat parasit pada manusia atau hewan sehingga menyebabkan masalah-masalah kesehatan cara pencegahan terhadap infeksi cacing pipi ini antara lain memakan daging atau ikan yang sudah dimasak benar-benar matang jika pada daging atau ikan itu mengandung larva dari cacing maka larva tersebut sudah mati yang kedua untuk mencegah penyebaran penyakit harus menjaga kebersihan tangan ketiga jika kita meminum air harus terjamin kebersihannya nah anak-anak telah selesai kita bahas materi tentang cacing pipih semoga kalian semua sudah paham untuk cacing gilik dan cacing gelang kita bahas minggu depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh